Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak kucing mandi di papan. Indi itik datang berlari. Jika ingin paham Al-Quran, mari bergabung dengan Al-Hasani. Tiada henti-hentinya mengucap puji syukur kepada Allah Azza wa Jalla. Yang mana telah mentakdirkan kita untuk dapat mentadaburi Al-Quran. Merajut hari, merangkai pahala. Menghadap taman-taman sungga dengan lafatlahan. Semoga kita dapat dapat cinta Al-Quran. Sebelum pada tahap mengurai ayat, saya sapa dulu Ustaz kita berikut seluruh peserta jumpa di Al-Hasani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa maafiratu. Panjang umur ya Ustaz, sehat selamat. Amin, amin. Semua kita ya. Panjang umur dan berkah. Amin. Amin. Ya Allah. Untuk kemudian kepada Ibu U'un. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Maharani. Sudah siap ya. Kayaknya mendadak banget. Tapi Masya Allah saya yakin bisa. Kemudian mari kita simak bersama uren gramatikal Al-Quran dengan metode Al-Hasani yang pada pagi hari ini akan membahas Quran Surat Anissa ayat 13. Untuk itu sebelum pada membahas ayat kepada beliau Ustaz Hazrizal Al-Hasani sebagai pembuka acara inti waktu kami persilahkan. Sekeran Bu Marani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil amyayi wa mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amabak. Qalaallahu ta'ala fil Qur'anil karim. Auzubillahi bin al-shaifan ur-rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walakad diasana Qur'an al-zikri. Wahal min dhaqir. Qala nabi sallallahu alaihi wassalam. Khairukum man ta'ala ma'qura'an wa'alamakum. Sadakallahu al-azim. Wa sadakal nabi al-karyim. Wa nahnu ala azalika minasyayidin asyakirin. Wa alhamdulillahi Rabbil Alamin. Pertama-tama, marilah selalu kita bersyukur pada Allah SWT atas segala limpaan rahmat, kerunia dan hidayah dari Allah kepada kita. Sehingga kita dapat kembali hadir bersama-sama di Zoom untuk membahas Al-Quran. Allah berikan kita nimat Islam, agama yang Allah ridai, Alhamdulillah. Allah berikan kita nimat iman. Dengan nimat iman ini, kita mampu untuk melaksanakan perintah-perintah Allah dan menghentikan larangnya. Alhamdulillah. Dan kita pagi ini Allah berikan nimat sehat badan. Dengan nimat sehat badan ini, kita bisa melaksanakan aktivitas kita dengan sempurna. Kemudian Allah berikan kita nimat panjang umur. Dengan nimat usia ini, kita menjadikan bekal untuk memperbanyak iman kita, amal kita, dan merangka kita menghadap Allah SWT. Karena sebaik-baik bekal menghadap Allah adalah ketakwa dan amal syarikat. Dan pada pagi yang berbahagia ini, Allah berikan nimat kepada kita yang Allah tidak berikan kepada yang baik, yaitu mencintai Al-Quran. Senang bersama Al-Quran. Getol bersama Al-Quran. Senang. Jadi, nimat ini tidak setiap orang mendapatkannya. Hanya orang-orang pilihan. Hanya orang-orang tertentu. Hanya orang-orang di mata Allah layak mendapatkannya. Dan Bapak-Ibu semuanya layak mendapatkannya. Semoga Allah selalu memberikan rasa cinta kepada Al-Quran ini kepada kita semuanya. Selamat beri salam. Tidak lupa disampaikan kepada jumlah kita. Dan berbisar Muhammad SAW. Pusatun khasanah kita. Suri teladan kita. Orang yang paling kita cintai. Dan kita berharap pelak nanti dia melisap berjumpa dengan beliau. Dan beliau pun mengakui kita sebagai umatnya. Dan memberikan sepatah kepada kita semuanya. Dan kita bersama-sama dengan beliau. Maksud ke surganya Allah. Dan di surga pun doa kita belum berhenti. Kita mohon kepada Allah. Agar kita di surga bertepangga dengan beliau. Apa modal kita? Modal kita hanya satu. Mencintai Al-Quran. Mungkin Al-Quran belum bisa kita pahami sepenuhnya. Mungkin hanya kita tahu satu ada dua ayat saja. Tapi rasa cinta kita pada Al-Quran tidak menyuruhkan itu semuanya. Kita tetap. Di hati kita tetap ada bersemi. Rasa ingin memahami Al-Quran. Dalam kalbu kita tetap ada. Ingin selalu bersama Al-Quran. Semoga Al-Quran yang kita cintai ini. Betul-betul mampu memberikan sepatu baik. Dan nanti. Dan menolong kita nanti. Baik, Bapak-Ibu semuanya. Pada pagi ini kita didamping oleh Ibu U'un Unasi. Assalamualaikum, Bon. Waalaikumsalam, Bon. Assalamualaikum, Bon. Assalamualaikum, Buya. Bon, ini ada mendadak. Gimana ceritanya ini, Bon? Iya, Buya. Kodarulo malam ahad saya ditelepon Bu Rita. Karena sedang tidak bersahabat, Pak Budi. Dari siang sudah telepon saya. Karena kan saya nggak aktif, Buya. Kenapa? Ada yang sakit, ada yang batat? Saya menggantikan Ibu Maidalmi, ya. Maidalmi Rain, karena Kodarulo, Masyapa'ala, suaminya seteru, Buya. Sakit, ya? Iya, Bismillah. Saya suruh menggantikan. Oh, iya. Kedarungannya supaya sembuh, ya. Iya, amin. Ini berarti satu hari sebelumnya, ya? Iya, Buya. Seharian kemarin saya ngulik ayat sama. Alhamdulillah. Tapi bisa, ya? Semua. Sampai malam, Pak Budi. Insya Allah, Buya. Bon, ini masuk Al-Sani kapan? Saya Oktober, Buya. Alhamdulillah. Sebelumnya pernah belajar? Belum, Buya. Alhamdulillah. Rejekinya di Buya, saya dapat ilmu. Alhamdulillah. Jadi Oktober, beres-beres, beres-beres. Ditujuk mendadak bisa, ya? Ya, Bismillah, Buya. Alhamdulillah. Aduh. Mengimbangkan. Amin. Berarti Pak Budi enggak salah pilih, itu? Alhamdulillah. Oke. Oke, Bawannya. Lagi itu, waktu dan tempat, silakan para Bu. Silakan, Bu. Ya, baik. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya, Buya. Sebelumnya, saya mohon maaf, Lai dan Batin, minta maaf jika ada kesalahan dalam pengucapan dan penulisan, Bapak, Ibu, semuanya. Saya mohon ridho dan maafnya. Baiklah, akan saya mulai terlebih dahulu muka dimahnya. A'udzubillahiminasaitanirrojim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa binasta'in ala umuri dunia wad-din wa salatu wa salamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi azmain amabadu. Robis rohli sadari wa yasirli amri wahlul uhdata'n milisani yabkahu qawli. Subhanakala ilmalana ilama'alantana innaka'anta'alimul hakim. Yang saya hormati Buya Haji Rijal al-Hasani selaku penemu dan pendiri serta pembimbing gramatikal Al-Quran metode al-Hasani dan Umi Linda beserta keluarga. Yang terhormat Bapak Ibu Pembimbing dan Bapak Ibu Pembimbing Tahsin al-Hasani yang insyaAllah semoga senantiasa ada ada dalam lindungan dan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Serta para peserta Jum' hari ini yang dirahmati Allah pada kesempatan pagi ini. Peserta pertama-tama marilah kita ucapkan puji dan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita sekalian berbagai macam ni'mat baik itu ni'mat iman ni'mat islam serta ni'mat sehat dan kesempatan sehingga kita semua Alhamdulillah bisa berkumpul dalam kajian Ba'dah Subuh Jum' Al-Hasani pada pagi ini dalam keadaan sehat wal-afiat. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan keharibaan junjungan kita Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umatnya dari alam kebodohan menuju alam yang penuh ilmu dan amal. dan betapa sering Rasulullah mengingatkan tentang keutamaan membaca Al-Quran tentang mereka yang meraih kemuliaan di dalamnya. Semoga kita semua bisa meneruskan perjuangan beliau dan mendapatkan syafaat di akhir nanti. Amin. Allahumma amin. Sebelum saya membaca dan menguraikan Quran surat An-Nisa ayat 13 izinkan saya mengucapkan syukur Alhamdulillah hirobil alamin dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan saya rejeki berupa ilmu pemahaman dalam membaca dan memahami arti terjemahan dalam Al-Quran melalui wasilah Buya Rijal Al-Hasani. Saya sangat bersyukur beruntung sekaligus bisa bergabung dengan keluarga besar Al-Hasani selain mendapatkan ilmu bertambah juga saudara yang sudah saya anggap orang tua saya sendiri. Semoga metode gramatikal Al-Hasani menjadi wasilah sebanyak-banyaknya. Kau muslimin dan muslimat kembali kepada Allah kembali kepada Quran sama berkah sukses maju sejahtera bermanfaat dunia wal-akhirat barakallahu ilmi barakallahu fikum jajakum mula sanu jajak kepada Buya umi Linda beserta keluarga semoga senantiasa ada dalam keberkahan sehat wal-akhirat lahir dan batin dan selalu ada dalam lindungan dan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala amin jajakum mula sanu jajak terima kasih kepada para pemimbing saya ucapkan juga kepada pemimbing kepada pemimbing Al-Hasani khususnya kelas Oktober yaitu Bu Aini Pak Budi TPP Pak Helmi dan Bapak Ibu pemimbing lainnya yang tanpa mengurangi rasa tajim hormat saya yang tidak saya sebutkan satu persatu dan untuk kepada para pemimbing Tassin Ustaz Raplis Ustaz Dahiul Ustaz Waode dan Ustaz Iwan Ustaz Zaini Jajakum Mula Sanu Jajak semoga Allah balas segala kebaikannya dengan balasan terbaik dan sempurna ucapan terima kasih juga untuk kelas Oktober ketua kelas untuk ketua kelas Ibu Rita Herlinda Ibu Rita Kusuma Wabil Khusus untuk Ibu Saibah yang mengajak saya ke keluarga Al-Hasani sehingga saya mendapatkan ilmu mengenal Al-Quran Wabil Khusus saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Rita Herlinda yang telah membantu saya menyelesaikan tugas ini terima kasih Ibu Rita dan kepada Ibu Ibu semua yang telah membantu saya menyelesaikan tugas ini ibu-ibu keluarga besar kelas Oktober Salam takjim saya semuanya semoga semuanya tetap istiqomah dalam pelajar mempelajari Al-Quran Ucapan terima kasih juga saya ucapkan kepada keluarga sahabat suami orang tua saya semuanya telah mendoakan saya ada pertemuan tidak ada perpisahan selalu kita niatkan seperti yang terkandung dalam lima pilar Al-Quran kita belajar dalam mempelajari Al-Quran satu niat karena Allah dua memperbanyak taubah tiga hajat yang kuat lima yakin Al-Quran itu mudah 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 semoga Allah beri kita ilmu agar bisa membaca memahami dan mengamalkan Al-Quran dengan baik dan benar baiklah selanjutnya akan saya uraikan ayatnya terlebih dahulu sebelum saya uraikan saya akan membaca ayatnya A'udzubillahi minashshaytanirrajim bismillahirrahmanirrahim tilkah hududullah wa man yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tazri jannatin tazri min tahtihal anharu khalidina fiha wa z'adikal fawzul azim sadaqallahul alihul azim sebelum diuraikan akan saya penggal terlebih dahulu ayatnya penggalan pertama tilkah penggalan kedua hududullah ini adalah bagian satu bagian satu satu penggalan satu sampai dua penggalan ketiga man man adalah huruf bersyarat penggalan keempat yuti'illaha yuti'i penggalan keenam allaha penggalan ketujuh wa penggalan kedelapan rosulahu penggalan kesembilan yudhilhu yudhil penggalan sepuluh hu penggalan kesebelas janatin penggalan kedua belas tazri penggalan ketiga belas min penggalan keempat belas tahdihah penggalan kelima belas alhan al-anharu penggalan ke enam belas holidina penggalan ketujuh belas fi fi penggalan ke lapan belas ha ini adalah bagian kedua penggalan tiga dan penggalan penggalan tiga sampai penggalan lapan belas dan yuti'illaha yuti'illaha penggalan sembilan yuti'illaha penggalan empat adalah jawaban dari kalimat syarat sampai penggalan delapan belas penggalan ketiga penggalan ke bagian ketiga wa ada penggalan maaf ya bu bapak penggalan sembilan belas wa penggalan dua puluh zalika penggalan ke dua puluh satu al-fawzu penggalan ke dua puluh dua al-azim ini adalah bagian ketiga baiklah sekarang saya penggal satu persatu ayatnya penggalan satu tilka tilka merupakan kata tunjuk jauh yang artinya itulah penggalan kedua hudu dua hi bentuknya adalah kbm yang terdiri dari kata kbm kata kata benda mazemuk kata benda kata kerja jamak dan Allah hududu adalah kbkkk jamak akak katanya hadda pola kata kerjanya pa'ala pola kata bendanya fu'ung kulun artinya hukum hukum terdapat dalam mahmud junus halaman sembilan delapan sembilan puluh delapan Allahi yaitu Allah kududullahi yaitu artinya hukum hukum Allah dan ini adalah bagian pertama bagian kedua penggalan ketiga saya arti bagian pertama iya arti bagian pertama adalah hukum hukum Allah bagian kedua penggalan ketiga wa penggalan wa adalah huruf bermakna artinya dan penggalan keempat man man adalah huruf bermakna artinya barang siapa dan ini adalah huruf persyarat penggalan kelima yuti yuti adalah kalimat syarat bentuknya adalah kks ade menjadi aslinya yuti menjadi yuti karena ada lafaz Allah dan lam sukun dalam lafaz Allah bentuknya ciri cirinya ada huruf ada huruf ya dan doma di akhir pelakunya huwa akar katanya towa a towa kaida 1.2 berlaku kaida 1.2 apabila dalam akar kata dalam akar kata apabila ada huruf ya dan wau di tengah akar kata maka berubah menjadi alif polanya af Allah artinya dia akan mentaati terdapat dalam Mahmud Yunus halaman 242 penggalan ke-6 Allah yaitu Allah penggalan ke-7 wa wa adalah huruf bermakna yang artinya dan penggalan ke-8 rosul 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 lahu bentuknya adalah kata benda majemuh yang terdiri dari kata benda kata kerja dan kata ganti rosul bentuknya adalah kbkk akar katanya rosila pola kata kerjanya paala pola kata bendanya pu on lun artinya rosul terdapat dalam Mahmud Yunus halaman 141 hu adalah kata ganti yang berarti nya rosul lahu artinya rosul nya penggalan ke-9 yudhil yudhil bentuknya adalah kakak adek yang tadinya yudhilu cirinya yaitu adaya domah dan domah di akhir pelakunya hua akar katanya dahola polanya afala artinya dia akan memasukkan yudhil yudhil artinya dia akan memasukkan terdapat dalam Mahmud Yunus halaman 122 25 hu adalah penggalan ke-10 hu adalah kata ganti yang berarti nya sebelas janatin janatin bentuknya kbkk jamak cirinya ciri kata bendanya ada tanwin kasurah tain di di akhir jamaknya huruf kedua akar kata berharokat panjang yaitu na akar katanya janna pola kata kerjanya pa'ala pola kata bendanya pa'latun artinya surga terdapat dalam Mahmud Yunus halaman 92 penggalan ke-12 tazri tazri adalah bentuknya kksad dengan ciri tak di awal dan doma di akhir harusnya tazri karena ada ya ya sukun maka dia tidak bisa dibaca doma pola pelakunya hiya akar katanya jaroya polanya pa'ala artinya dia akan mengalir terdapat dalam Mahmud Yunus halaman 87 penggalan ke-13 min min adalah huruf jar yang artinya dari fungsi huruf jar adalah mengkasrohkan kata benda huruf terakhir terdapat dalam buku materi halaman 20 penggalan 14 tah ti-ha bentuknya adalah KBM kata benda majemuk yang terdiri dari kata benda murni dan kata ganti tah ti adalah kata benda murni dengan pola kata bandanya fa'lun artinya di bawah terdapat dalam munawir halaman 129 ha'ah adalah kata ganti yang artinya adalah nya penggalan ke-15 al-an-haru al-an-haru bentuknya adalah kata benda kata kerja jamak ciri kata bendanya ada alif lam ciri jamak diawali alif huruf kedua dan huruf kedua akar kata berharokat panjang akar katanya nah harok pola kata kerjanya fa'ala pola kata bendanya af'alun artinya sungai sungai terdapat dalam mahmud junus halaman 471 penggalan ke-16 khalidina khalidina bentuknya adalah kata benda pelaku aktif objek dan jamak ciri huruf pertama akar kata ciri pertama huruf akar kata panjang huruf akar kata kedua berharokat kasrah ciri objeknya ina ciri jamaknya yak sukun na akar katanya holada pola kata kerjanya fa'ala pola kata bendanya fa'ilina terdapat dalam mahmud junus halaman 119 artinya mereka kekal penggalan penggalan fi fi adalah huruf jar yang artinya di dalam penggalan 18 ha ha adalah kata ganti yang artinya nya arti bagian dua dan barang siapa dia akan menaati Allah dan rasulnya dia Allah akan memasukkannya ke surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya mereka kekal di dalamnya dan mereka kekal di dalamnya tinggalan ya maaf ya ibu ada salah dalam penulisan bagian ketiga bagian ketiga penggalan 19 sampai 22 penggalan ke 19 wa wa adalah huruf bermakna yang artinya dan penggalan 20 zalika zalika adalah kata tunjuk jauh yang artinya demikian itu penggalan ke 21 alfauzu alfauju artinya merupakan merupakan kbkk kata benda kata kerja dengan ciri alif ada alif lam di depannya akar katanya fa wajah menjadi fa wajah disini termasuk kaida 1.2 apabila dalam akar kata huruf kedua ada ya waw dan ya maka berubah menjadi alif pola kata kerjanya fa'ala pola kata bendanya fa'lun terdapat dalam mahmud junus halaman 325 artinya kemenangan penggalan ke 22 al-azim bentuknya adalah kata benda superlatif ciri kata bendanya ada alif lam ciri superlatif ada huruf ya diantara huruf kedua dan ketiga akar kata akar katanya adalah al-zuma pola kata kerjanya adalah fa'ala pola kata bendanya fa'ilun artinya yang sangat besar terdapat dalam mahmud junus halaman 272 arti bagian 3 dan demikian itu kemenangan yang sangat arti keseluruhan Qur'an Surat An-Nisa ayat 13 yaitu itulah hukum-hukum Allah dan barang siapa dia akan menaati Allah dan Rasulnya dia Allah akan memasukkannya ke surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya mereka dan demikian kemenangan yang besar amin ya robal Allah saya mohon maaf lahirban batin Bapak Ibu Bu semuanya banyak kesalahannya dalam penulisan dan ucapan saya mohon maaf yang benar datangnya dari Allah yang salah datangnya dari kesalahan saya pribadi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalakumsalam warahmatullahi bohon kan kemarin baru satu hari ditunjuk ya iya baru sekali latihan semalam wadarullah nanti ada undangan juga itu saya lihat sudah bagus orang satu hari kalau kabun ini bohon satu hari bisa tampil yang penting perani dulu masalah nanti benar-salah belakangan kita akan belajar iya bu ya terus kesitu lihat dukungan bapak bu merah semua merah ini ridesa apa merahnya suruh bu saibah katanya biar semangat bu ya alhamdulillah bu ya saya berjepat bu ayini bu marah merah semua jadi merah pagi ini bagus bu ini bagus sekali ya kalau misalnya ada yang kurang wajar lah kita belajar ya aja ada yang kurang jangan kan kita pulang besar pun masih ada yang salah mereka mengatakan kalau saya salah jangan ikuti saya andai saja saya besok tahu saya kemarin salah secara lo itu biasa yang penting tidak ada niat bagi kita untuk membuat kesalahan itu penting ingin membuat kebenaran itu tidak apa-apa alhamdulillah zamin padli robi bu ya bu ya izin saya kasih pantun satu ya silahkan bismillah jalan-jalan kebalik papan jangan lupa sapalah kawan jangan lupa baca Al-Quran karena Al-Quran adalah pedoman Alhamdulillah Alhamdulillah bun ini alhamdulillah biasanya bu nanti pas main zoom pagi jam 5 peserta gagal maafan namanya gak bisa bu langsung ditunjuk masya Allah 15 minit mesti bisa kan kalau kita sudah tahu gramatikanya insya Allah selamat bun ya ya alhamdulillah bu ya ditunjuk nanti amin 1 jam pernah takut ya gak apa-apa siapa yang menunjuk Pak Budi atau siapa menunjuk bu Pak Budi selalu menunjuk Pak Budi tahu nih ini ini pantas nanti saya tampak ya Pak Budi sudah tentu apa ya pemimpin itu tahu yang bisa menang apa menang bisa cuci pan tenang aja Bu ya baik Bapak Ibu tadi sudah direkam Bapak Ibu jadi ini dari segi konteks tadi sebelumnya kita bicara ayat tentang warisan lalu ada Allah mengatakan jadi saya pesan apa namanya saya sempat tangkap mananya kalau kita tidak dalam hal warisan kita pakai tentu Allah ya konsekuensinya berat juga Allah mengatakan tilkah hudhu dua itulah ketentuan Allah itulah batasan batasan Allah itu hukum Allah tentang warisan tadi anak perempuan dapat sekian laki dapat sekian paman dapat sekian sekian semua itu itu harus diikutin kalau kita tidak berhukum ke sana ada ancaman dua ayat berikutnya itu peringatan lagi kita hilkah hudhu berikalah jantan waman dan perang siapa yuti'illah perang siapa patuh dan tunduk kepada Allah artinya ikut ketentuan warisan tadi warasulahku dan rasulah yud hilhu jantan maka akan dimasukkan akan dia akan memasukkan ke dalam sorga jadi orang-orang yang tadi yang apa itu Allah akan memasukkannya ke dalam sorga patuh tentang warisan tadi yang di sorga itu tajri minta yang di sana sungai-sungai mengalir di bawah kembali lagi konsep sungai-sungai mengalir di bawah di sorga itu sangat jaman dibuktikan di dunia pun enak rumah-rumah yang dibuat oleh properti-properti yang sungai-sungai mengalir di bawahnya itu laku keras sort out nah ini baru perumahan yang ada di ropah katanya yang semua rumah-rumahnya ada sungai di bawah bunyi-bunyi sungai nah insya Allah di terperan nanti ada sungai tapi gak di bawah sebelah sebelah kiri ya mudah-mudahan tidak enggak pun di bawah ya kirinya lah bisa jadi konsepnya enak nanti ya dia punya percikan air itu enak sekali jadi sungai-sungai mengalir di bawah kemudian falidi nafiha falidi naf wakil kekal di dalam kalau pelaku aktif kekal pengekal kekal penduduk surga itu kekal di dalam nah kan kemana-mana lagi kita boleh tinggal di rumah mewah selama-lama enak apalagi di surga kemudian kemudian wazali kalfaud demikianlah balasan untungan bagi orang-orang yang sangat besar sekarang jadi kalau kita patuh kepada Allah maka balasannya sangat besar sekarang ayat berikutnya nanti kalau kita bangkang kita tidak mematuhi apa-apa yang ditetapkan oleh Allah kita tentu memilih patuh kepada ketetapan Allah demikian Bapak Ibu semuanya semoga apa yang kita uraikan pada pagi hari ini dapat langsung kita aplikasikan karena siapapun diantara kita yang hadir disini pasti akan menurunkan wasiat pasti ada harta apa-apa lagi yang sudah pensiun dengan Bapak Ibu ini semuanya ya belajaran bagi kita belajaran bagi kita bahwa ayat ini harus kita aplikasikan supaya anak kita nanti dalam membagi harta warisan betul-betul berkoroman kepada Allah jangan berkoroman kepada kebiasaan sehari-hari atau kebiasaan yang ada di setempat atau menurut hukum yang bertentangan dengan Quran kemudian Bapak Ibu semuanya semoga ada maafannya setelah lagi kalau ada yang salah kami mohon bukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya karena kami selalu belajar dan kalau benar itu datang semata-mata dari Allah dan selanjutnya kami kembalikan kepada moderator Bu Marani untuk dilanjutkan acara tanya-jawab silahkan Bu Marani baik terima kasih pertama saya ucapkan selamat kepada Ibu Uun Unasih Masya Allah Baru Uun Asih ini merah semua Bu Marani ya ini merah semua pagi ini iya 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 memangati membarai demikian tadi Ura'at Semential Al-Quran metode Al-Hasari berikut penjelasannya semoga kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran daripada itu hingga dapat dijadikan ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat Amin 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 Amin